Hai semuanya Assalamualaikum ketemu lagi di channel nurdiari di video kali ini aku mau bikin isian ayam suir ini tuh serba guna sekali cocok untuk risol atau untuk isian lempar ya teman-teman nah ini tuh lumer serta enak banget dan rasanya itu tidak kalah dengan kalian beli di luar ya dan ini tuh paling enak kalau dimakan dengan cabai rawit seperti ini ya teman-teman nah untuk cara bikin isian ini kalian tonton terus video aku sampai akhir ya terima kasih disini aku gunakan satu potong dada ayam nah disini untuk dada ayamnya belum aku buang untuk bagian tulang ya teman-teman jadi aku akan buang terlebih dulu dan untuk kulitnya juga aku buang kemudian ini aku akan suir kasar aja karena nanti aku akan chopper ya untuk ayamnya ini biar lebih gampang ini masih agak sedikit panas ya teman-teman jadi agak pelan-pelan kalau buat isian seperti ini kalau buat isian seperti ini alangkah baiknya menggunakan bagian dada ayam aja ya teman-teman ini harus aku buang perhatikan jangan sampai untuk tulangnya ini masuk ya ini sekecil-kecil ini tulangnya oke ini udah habis ini untuk bagian dagingnya nah ini setelah seperti ini aku akan suir agak kasar aja ya biar nanti tuh gampang pas mencoppernya ini lemah-lemahnya juga aku buang ya teman-teman untuk kulitnya juga nah untuk choppernya nanti tuh kalian jangan terlalu lama ya cuma sebentar aja dan jangan keterusan jadi sebentar dinyalakan terus dimatikan kayak gitu aja ya teman-teman karena ini cuma untuk biar teksturnya tuh agak sedikit kasar ya tidak terlalu halus oke dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman untuk isiannya tuh jadi lebih cantik teksturnya juga enggak terlalu halus masih ada serat-serat kayak gitu dan untuk perbumbuannya ini udah aku siapkan disini ini ada 4 buah kemiri serta ada 5 siung bawang putih 8 siung bawang merah kemudian ada ketumbar lada gula garam serta kaldu jamur ini aku akan ulek aja ya teman-teman tapi kalau kalian mau dicoper biar lebih cepat juga boleh ini aku akan ulek sampai bener-bener halus ya untuk teksturnya disini aku untuk isiannya versi yang gak pedas ya teman-teman jadi kalau kalian mau versi yang pedas tinggal kalian tambahkan untuk percapainnya aja nah kurang lebih seperti ini ini aku akan tumis setelah seperti ini ya teman-teman lanjut aku akan siapkan wajan dan tambahkan sedikit minyak goreng kemudian aku akan masukkan bumbu yang udah aku haluskan tadi ya teman-teman ini aku masak dengan menggunakan api kecil jangan terlalu besar takutnya nanti kosong kemudian aku akan masukkan daun jeruk daun salam serta serai biar aromanya itu lebih mantep ya ini aku akan tumis untuk perbumbuannya itu sampai bener-bener mateng baru aku akan masukkan ayam yang udah aku chopper tadi ya aduk-aduk oh iya ini nanti jangan ditambahkan perbumbuan lagi ya teman-teman karena tadi pas menguluk bumbu itu udah lengkap bumbunya kemudian aku akan tambahkan santan ini untuk santannya itu sekitar 100 mili jadi satu dada ayam itu dengan 100 mili santan ini santan cair ya teman-teman nah kemudian ini aku masak sampai airnya tuh bener-bener menyusut seperti ini dan pas kalian tekan-tekan itu tidak keluar air itu artinya udah tanak dan udah mateng ya jadi untuk isiannya ini bisa kalian simpan dengan waktu yang lama nah ini bisa kalian jadikan untuk isian lemper seperti ini ya ini aku bikinnya lemper goreng tapi kalau kalian mau jadi untuk lemper yang biasanya itu yang tanpa goreng juga boleh ya langsung dimakan seperti ini udah enak banget nah ini tinggal aku pipihkan nah untuk video cara bikin lemper goreng ini kalian tinggal cek ya di video sebelumnya aku udah share ke kalian bagaimana cara bikin lemper isi ayam ini ya teman-teman nah kalau udah seperti ini tinggal di goreng sampai benar-benar matang seperti ini ya dan hasilnya itu seperti ini untuk ayamnya isiannya itu penuh banget ini tuh enak cocok untuk itu jualan juga ya nah selain untuk lempar ini bisa kalian jadikan juga untuk isian dari kulit lumpia ya nah ini hasilnya itu seperti ini teman-teman enak banget aromanya itu kerasa banget aroma santannya itu nah ini tuh penuh banget untuk isiannya ya oke teman-teman untuk videoku kali ini sekiranya sampai disini dulu ya teman-teman terima kasih udah menonton dan jangan lupa juga dukung channel aku biar lebih berkembang lagi dengan cara tekan like subscribe dan komen ya dan sampai ketemu di video aku selanjutnya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye